selamat menikmati selamat menikmati 2 buah cabai padang ini sedikit ikan teri ya kalau tidak ada ikan teri boleh pakai ebi sebenarnya lebih enak ebi ya karena tidak ada ebi saya pakai ikan teri kemudian 4 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih ini semua nanti kita tumbuh atau kita blender untuk isinya saya pakai 2 batang sosis ini ada daun kencur ya daun kencur ini 1 lembar lebih kurang kemudian ada bawang merah untuk menumis bawang peri dan daun seledri secukupnya ini ada garam, kaldu bubuk dan 1 butir telur kebetulan saya nanam sendiri jadi ini ambil di tanaman saya sendiri ya pertama kita bikin telur ora-ariknya dulu saya pecahkan 1 butir telur selamat menikmati kemudian kita masukkan minyak lagi yang pertama yang akan saya saya goreng dulu ini adalah sosisnya biar dia lebih matang duluan ya sosis ini opsional kalau mau pakai boleh kalau tidak juga tidak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya sudah cukup matang kita sisihkan dulu ini karena minyaknya agak banyak saya kurangi sedikit tidak sikit nanti goreng ini terlalu banyak kita mulai tumbuh bawang merah sampai wangi ini siap-siap kita masukkan bumbu halusnya ya bumbu bumbu kencurnya ini aroma kencurnya sudah manis sekali ini kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi takak nak takak tak ulin kemudian kita masukkan bawang pre daun kencur dan juga daun seledri nya nanti saja ya kalau nasi gorengnya sedang mau diangkat kemudian kita masukkan garam dan keldu bubuk kemudian kita masukkan matinya ini berasnya kemarin kurang apa namanya macam kita masukkan biasa di bubuk jadi agak turun itu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buang buang simpan simpan dan masuk mulut selamat menikmati kemudian kita masukkan sosis dan juga telur laptop red paulan tolong laptop red dah paulan anak saya yang sama kecil ini perlu menyebutkan warna kebetulan inggris laptop red dia minta laptop yang warnanya merah laptopnya yang warna merah aku tahu semua pakai batu ngeri kurang warna yang warna ini sosis dan telurnya sudah tercampur rata gimana rasanya coba kita cutit hmm mufah mantap ya masukkan daun kencur dan juga daun seletri masih goreng kencur pakai daun kencur makas daun kencur ini enak ya dibuat lalapan lalapan ini saya sudah seling akan memakai lalapan daun kencur jadi nyambung dia ya nasi goreng kencur tambah daun kencur itu kita mau solmit ya terhati sebuah oke ini nasi goreng kencur kita sudah mulai matang ini memang tidak begitu pedas ya kalau teman-teman suka pedas tambah cabai rawit hmm enaknya atau jumlah cabainya dibanyakkan oke nasi goreng kita sudah siap kita hidangkan alhamdulillah nasi goreng kencurnya sudah jadi selamat mencoba di rumah ya teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya bagi yang belum subscribe monggo di subscribe like dan tinggalkan komentar di kolom komentar sampai ketemu di video-video selanjutnya assalamualaikum sub indo by broth3rmax